Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Dia Pastinya di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan memulai berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin, mulai dari review, test, akurasi, check-in dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan untuk di sini saya akan merekomendasikan untuk 3 senapan angin yang ada di belakang ini, nanti kita akan langsung spek-spek dari ketiga senapan angin ini Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin, saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, saya selalu dirancarkan riskinya dan pastinya dipanjangkan umurnya juga Amin. Ini saya doakan semoga janji kalian telah seterus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya, kalian telah masih penonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Oke, kita belajar untuk merekomendasikan ketiga senapan angin ini Untuk yang pertama itu ada senapan angin efek malabar, yang kedua ada senapan angin predator OD38 tapi yang monolat yang terakhir itu ada senapan angin predator OD38 tapi yang tumpuk, kalau yang ini monolat kalau yang ini yang tumpuk gitu ya untuk perbedaannya itu seperti itu Kita akan bebas dari segala senapan angin yang pertama dulu ada senapan angin efek malabar kita bebas dari bagian larasnya nanti kita berurutan ke bagian popornya gitu untuk bagian larasnya ini ada di bagian sini untuk larasnya ini sudah dilengkapi dengan bagian serombong juga untuk serombongnya OD nya itu 22 untuk panjangnya, panjang larasnya itu 60 cm, alurnya 12 cm, OD meternya dan di bagian ujungnya laras itu ada bagian penutup larasnya karena di setiap senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya semua untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian itu suka yang setapsnya kalian bisa banget gantinya menggunakan peredam gitu dan lebih ke sini di bagian bawahnya laras itu ada bagian tabungnya untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM bukan menggunakan tabung V6, tapi di sini menggunakan tabung GSM dan untuk di antara laras dengan tabung dilengkapi dengan bagian satu cincin laras juga di bagian sini itu ada bagian cincin larasnya untuk cincin laras itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu, intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya, semisal kalau tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan dapat masalah-masalah, makanya itu di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya gitu dan untuk bagian pengisian angin kita bahas ke pengisian anginnya, untuk bagian pengisian angin itu ada di mana sih? untuk bagian pengisian angin itu ada di bagian sini ada di bagian bawahnya senapur angin ada di bawah sini, kalau biasanya itu kan ada di bagian sebenarnya senapur angin ini, kalau ini itu ada di bagian bawahnya senapur angin ini, untuk bagian pengisian anginnya, dan untuk pengisian itu sudah menggunakan minikul sehingga tidak perlu kumpulan tambahan lagi dan untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget pompanya dengan kompa kompresor juga, intinya bagiannya tidak harus mempunyai PCP, tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu dan untuk bagian manometernya, untuk kalian kalau ingin melihat kapasit seseanginya, itu pasti ada di bagian manometernya, untuk bagian manometernya itu ada di bagian sini, dan di sini juga ada dua manometernya, ada yang di bagian ujungnya tabung juga ada manometernya dan untuk di sini juga ada bagian manometernya dan untuk kapasit seseanginya itu pasti di 3.000 PSI tapi kita amankan di 2.700 2.800 PSI intinya kalau misalnya angin sudah mencapai seribu itu buruan kalian isi jangan sampai di nolkan intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet dan tetap punya tidak mudah bocor juga, makanya kalau bisa itu start aja, jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan intinya agar senapan angin kalian itu pasti awet banget, tetap punya tidak mudah bocor juga gitu bagian pengisian angin itu ada di kebalikan dari manometernya ini ya untuk yang ini itu ada bagian pengisian angin di kebalik manometernya di bagian sininya dan untuk pengisian angin sudah menggunakan mini cupuler sehingga tidak perlu cupuler tambahin lagi dan untuk kompanya disini juga menggunakan kompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki kompa PCP kalian itu bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga, intinya kalau kalian tidak punya kompa PCP bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu dan untuk di bagian sini juga ada bagian chambernya, untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 7 full CNC, dan untuk di bagian asetnya ada bagian limonling atau penaruh teleskopnya, dan untuk bagian pengisian puluh, pengisiannya juga sama ada di bagian sini, untuk pengisiannya ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single suitnya dan untuk bagian sini juga ada bagian tarikannya, untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan yang modern juga atau tarikan selevel sehingga lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu dan untuk bagian bawah sini juga ada bagian triggernya, untuk triggernya ini juga sama menggunakan triggernya, bukan lagi menggunakan triggernya klasik dan untuk di atas sini juga ada bagian safety trigger atau pengaman picu yang punya sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang, intinya kalau kalian tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan mencet pengaman picu atau safety trigger-nya saja ini agar aman untuk bagian senapan angin kalian gitu dan untuk di sini, di bagian sini juga ada bagian hang gripnya atau pegangannya untuk hang gripnya ini sudah menggunakan hang grip yang ori sehingga saat kalian pegang saat tangan kalian ini tidak akan meleset karena di sini sudah menggunakan hang grip yang ori gitu dan untuk bagian setelan power, bagian setelan powernya itu ada di mana sih kak? ya untuk bagian setelan powernya itu ada di bagian dalamnya sini ya, karena ini bisa dilipat dan kalian bisa lihat untuk bagian setelan powernya itu ada di bagian dalamnya sini dan untuk setelan powernya itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke arah big game atau yang big game itu untuk buruan besar dan small game itu untuk buruan kecil intinya jangan sampai kebalik kalau menggunakan setelan power yang big game yang besar dan small game itu yang kecil dan untuk bagian popornya di sini popornya itu menggunakan popor maju mundur yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena popornya itu bisa dimaju dan mundurkan dan untuk di belakangnya popor itu ada bagian seandainan bau yang terbuat dari kalian sehingga lebih nyaman dan pas nyambuk banget saat kalian gunakan untuk bersandain di bau kalian akhirnya kita bahas kesenapan angin yang ketiga saja ya kita bahas kesenapan angin yang predator OD38 tapi yang versi tumpuk kalau yang tadi yang versi monolat kalau yang bagian atas kalau yang bawah ini ya itu yang versi tumpuknya gitu untuk aslinya itu ada di bagian sini untuk aslinya sudah dilengkapi dengan bagian serombong juga untuk serombongnya odinya itu 22 untuk panjang rasnya itu 60 cm alunya 12 odia meternya 14 dan di bagian odinya lah juga ada bagian penutup alasnya untuk penutup alas itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan paradam juga intinya kalau kalian suka subscribe kalian bisa banget gantinya menggunakan paradam gitu dan untuk bagian tabungnya tabungnya di sini menggunakan tabung dual OD38 dan untuk di bagian antara larasnya tabung sudah dilengkapi dengan bagian satu cincin laras juga di bagian sini ada bagian cincin larasnya untuk cincin laras itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya bagian cincin larasnya gitu dan untuk di bagian sini juga ada bagian pelindung tabungnya di bagian sini ya kalau yang tadi tidak ada bagian ini ada bagian pelindung tabungnya dan untuk bagian pengisian angin atau pengisian angin bagiannya itu ada di bagian sini untuk pengisiannya sudah menggunakan mini kupler sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi dan untuk kompanya juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga dan untuk kalian yang ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manamenternya untuk bagian manamenternya itu ada di bagian ujungnya tabung ada di bagian sini ya ya ada di bagian ujungnya tabung ada di bagian sini dan untuk kapasitas anginnya itu sama di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI intinya kalau misal angin sudah mencapai 1000 itu buruan kalian ini sih jangan sampai di nolkan intinya agar senapan angin kalian itu pasti tetap awet tetapnya tidak mudah buat ujungnya makanya kalau bisa itu setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi di nolkan gitu dan bagian cabernya 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 di sini itu menggunakan cember dual seri 7 tapi masih semi CNC ya dan untuk di bagian asa cabernya di bagian sini itu ada bagian yang mounting atau penaruh teleskopnya untuk bagian pengisian pun juga sama ada di bagian sini untuk pengisiannya juga sama ada dua pengisian ada magazine dan juga ada single suitnya dan bagian tarikannya juga menggunakan tarikan yang model atau tarikan silver sehingga itu lebih mudah banget dan pastinya akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan tarikan yang model bukan lagi menggunakan tarikan gendel gitu dan bagian sini juga ada bagian setelan powernya untuk bagian cell phone itu bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk buruan besar dan small game itu untuk buruan kecil kalau yang as tadi ini bisa dilipat kalau yang ini tidak bisa dilipat untuk cell phone itu ada di bagian sininya gitu ya dan untuk di bagian bawahnya sini itu ada bagian triggernya untuk triggernya ini masih menggunakan trigger klasik dan untuk di bagian atas trigger itu ada bagian safety trigger atau pengaman picunya yang punya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang semisal kalau senapan angin ini dipakai anak-anak itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memanjat pengaman picu atau safety trigger nya saja intinya agar aman dan untuk senapan angin kalian tidak dipakai untuk sembarang orang gitu dan bagian sini juga ada bagian hand gripnya atau pegangannya untuk hand gripnya ini sudah menggunakan hand grip yang ori juga dan bagian popernya juga menggunakan popernya maju mundur kalau di bagian belakangnya wari yang ada bagian sandan bau yang terbuat dari karet luntas sehingga lebih nyaman dan pasnya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandir di bau kalian terjadi, perafet terluka atau terwalu lima? terwalu lima? terwalu lima atau terwalu lima? oke tadi sudah kita bahas untuk spek-spek ketiga senapan angin ini sekarang kita harus bahas ke harga senapan angin ini Untuk harga senapan angin yang pertama harganya cuma Rp2.850.000 saja Dan untuk kalian kalau ingin membeli senapan angin kalian sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan Yaitu ada tas, talisan, gantungan puru, peluru tas, magazin, pedam dan juga ada STKsnya juga Untuk di harga segitu itu harga cuci gudang ya Dan untuk yang senapan angin yang kedua itu harganya cuma Rp3.400.000 saja Dan untuk kalian kalau membeli senapan angin itu kalian sudah mendapatkan 7 bonus kelengkapan Ada tas, talisan, gantungan puru, peluru tas, magazin, pedam dan juga ada STKsnya juga Dan juga ada bonus 3 paketnya juga Ada paket A, paket B dan juga ada paket C juga Untuk paket A itu ada free on gate dan juga free senapan angin Senapan anginnya itu ada 2 varian Ada servase dan juga ada servinova Intinya kalau kalian minat dengan paket yang A itu kalian bisa pilih itu salah satu senapan angin tersebut Dan untuk paket B itu ada free on gate dan juga free teleskop Untuk paket C itu ada free on gate dan juga free pompanya juga Dan untuk senapan angin yang ketiga itu harganya cuma Rp3.800.000 saja Itu juga sama harga paket ada paket A, paket B dan juga ada paket C juga Untuk baru-baru juga sama ada 7 bonus Ada tas, talisan, gantungan puru-puru tas, magazin, pedam dan juga ada STKsnya juga gitu Oke itu ya untuk harga-harganya kalau yang asal di harga cuci gudang Kalau yang 2 ini harga paket untuk bedanya itu di harganya Intinya kalian cepat-cepat di order untuk senapan anginnya Karena harganya yang murah banget kalian sudah menerapkan senapan angin yang bagus banget Dan kualitasnya mantap banget untuk penurunan juga ada banyak banget Dan untuk kalian kalau minat dengan senapan angin kalian mau dibubungi nomor yang ada di bawah ini saja Kalau sudah dibawah ini hubungi nomor admin saja Untuk cara pembayarannya ada 2 cara Ada cara COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat Misalnya COD pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DP sebesar Rp100.000 saja Untuk tanda jadi keseriusan anda Untuk transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di link deskripsi saja Oke itu sedikit rekomendasi dasar Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di-like untuk keteritasan Bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini Saya Dea Pemintu Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!